Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, kembali bersilaturahmi ke Pondok Pesantren di Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Siti Atiko mendengar aspirasi dari Pondok Pesantren. Kedatangan Siti Atiko ke Pondok Pesantren Komarik Hidayah di Tenggalek, Jawa Timur, didampingi oleh para kader partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Kunjungannya disebut baik oleh pihak Pesantren. Dalam kunjungannya, Istri Ganjar Pranowo janjikan akan menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh Pesantren. Siti Atiko juga menyampaikan mengagumi sistem pendidikan Pondok Pesantren yang dinilai baik untuk siswa yang ingin mempelajari agama. Bagaimana nanti, sekarang sudah ada undang-undang terkait dengan Pesantren, tapi nanti akan dioptimalkan lagi. Kemudian bagaimana kita juga bisa berpihak kepada para usaha, Pak Yayi, dan guru-guru yang terkait dengan agama, karena selama ini belum mendapatkan perhatian. Kunjungannya ke Pesantren ini sebagai rangkaian safari politik Istri Calon Presiden nomor urut 3 di Jawa Timur. Istri Ganjar Pranowo sendiri sudah berada di Jawa Timur sejak Sabtu 16 Desember lalu. Dari Tenggalek, Jawa Timur, Yen Cahyani, Ainews melaporkan.